Oke, kita akan coba menjelaskan tentang membuat semacam cat GPT sendiri Ini saya sudah membuat 2 server Jadi sebelumnya saya sudah bikin server Ubuntu 24.040 Gak di isinya apa-apa, ini makhluknya nih Speknya kira-kira kayak gini Saya kasih lihat Aduh Memorinya saya bikin besar banget Karena untuk bisa jalan olamak Buat bikin kayak cat GPT Model yang paling kecilnya yang lumayan oke Ada beberapa sih Saya pakainya L-Lama 3 Itu butuh minimal memori 6GB Jadi saya kasih disini 23GB Jadi masuk Kalau di bawah itu kacau sih Kalau kita kasih Kemarin saya kasihnya cuma 4GB memorinya Gak bisa jalan langsung Terus prosesornya saya kasih sebanyak mungkin Core-nya ini dikasih 4 core Oke Terus network-nya bridge Hard disknya gak gede sih sebenarnya Hard disknya mana nih? Storage Ini hard disknya cuma dikasih 42GB Jadi cukup-cukup aja lah Segitu Cuma kalau kita mau pakai model yang besarnya Cuma itu lebih lemot Kayaknya ini gak cukup Butuh mau kebangsa yang seter 100GB Kayaknya Jadi hard disk bukan issue Kalau kita mainan kayak cat GPT Nah disini Saya akan Saya udah copy kan Kemudian udah saya install sih sebenarnya Settingannya kita kira-kira seperti ini Memory 23GB Procesornya sama 4GB Network-nya bridge Storage Cuma yang tadi Oke Tapi udah di install Saya akan jalanan kan ini Terus saya kasih lihat cara installnya Start Oke kita start Dia jalan Jadi ini Ubuntu kosong Jadi saya tidak pakai desktop Untuk mengerjakan ini Saya makanya mesin virtual Sebenarnya jadi berat sih Sebenarnya teman-teman Ya boleh buat lah Sayang desktopnya dipakai Kalau pakai desktop Kita jadi Ngabisin resource buat Gui Oke Saya masuk dulu Password 33456 Masuk Cara installnya gampang banget Ternyata Dan bisa langsung dipakai Cuma dia Umum gitu ya Informasinya umum Coba kita Cek IP addressnya Kelihatan disini If config IP addressnya adalah 192.168.0.139 Usernamenya ono Saya quit dulu Dari sini Oke Saya akan masuk Di sini sekarang Biar lebih enak Melihatnya Clean layar 192.168.0.139 Oke Saya masuk ke mesin LLM yang saya buat Subusu APT update Ini Ini Cara install ulama di ubuntu 24.04 Jadi relatif baru Cukup mudah banget Ini langkahnya Cuma segini Jadi langkahnya Cuma Sudusu Install CURL CURL Sama NetTools Kemudian download Oh lamanya install Kemudian kita jalankan Yang bakal lama Yang ini doang Karena dia nginstall Model Lama 3 Ada beberapa model Yang bisa kita pakai Saya pakai Lama 3 Tapi kalau mau nyoba Bisa nyoba Model-model yang lain Gak masalah Cuma dia butuh Hardish lebih gede aja Buat nyimpen Modelnya tadi Ini besarnya Gak besar Cuma sekitar Berapa 7GB Apa berapa Lupa Jadi gak gede banget Jadi masih cukup Buat mainan Kalau buat nyoba Bisa model Ada model yang kecil Tapi itu Kalau gak salah Bahasanya Bahasa ajaib Bahasa Thailand Atau bahasa mana Gak tau Oke Udah gitu Kita Supaya hidupnya enak Saya juga install Install ini Web UI Oke Kita akan Install ini Masih lihat aja Ini sudah di install Jadi gak perlu Dikerjakan Pas Ini udah install Sebetulnya Atau udah Newstools Kemudian Coba Kalau saya kerjakan Ini lagi Berefek gak ya Ini udah Udah di install Sebenernya Ulamanya udah di install Tapi kalau saya install ulang Gimana dia Komplain gak dia Coba Tes aja Ini mau ngetes aja Uits Ini yang install ulang Bego ya Udah ke install Si sebenernya Cuman diperintahin Buat install ulang Dia install lagi Rada blow on Ini dia Yaudah Biarin aja lah Ternyata gak Pinter-pinter amat Scriptnya Jadi dia gak ngecek Apakah Ulamanya masih ada Atau enggak Tapi gak apa-apa Kita install Kebetulan internetnya Juga kenceng Biarin aja Saya pakai Oksigen disini Kecepatannya Lumayan Gak tau gak pernah Saya cek sih sebenernya Dengan kecepatan lumayan Cuman nanti yang install Modelnya lumayan lama dia Kemarin Dengan kondisi Gak ada traffic Di jaringan Dia butuh waktu Sekitar 10 menitan Buat download modelnya Jadi lumayan aja Ini keliatan Buat olamanya sendiri Butuh waktu Buat install Mungkin semenit kali ya Semenit 2 menitan ini Lumayan Oke Coba Kita jalankan install modelnya Ini olama baru Dia tau gak modelnya Udah di install Kalau dia tau Berarti kita selamat Karena kalau enggak Saya harus butuh waktu Lama Buat install lagi Olama Tanpa Disini Yang terakhirnya Saya pakai Open web UI Itu web UI User interface Itu Ini optional Kalau yang ini ya Ini optional aja Atau harus saya tulis Yang optional Optional Ini pilihan aja Supaya user bisa Akses Pakai grafik aja Dan nanti ada admin Ada user biasa Disitu Si admin harus Approve user User yang pertama Login Itu admin User selanjutnya Itu user biasa Si admin harus Approve Kalau user biasanya Bisa masuk atau enggak Kira-kira kayak gitu sih Oke Ini Coba kita lihat Oke udah berhasil Ke install Dan dia deteksi Tidak ada GPU Baik NVIDIA Atau AMD Olama akan Run dengan CPU Aja Bisa jalan Enggak usah khawatir Sekarang untuk jalanan ini Saya sebagai user biasa Harus jalankan Kalau saya jalankan Run lama 3 Kalau lama 3 Belum ada Dia download sih Sebenarnya Coba kita exit Oke Saya user biasa sekarang Saya run Lama 3 Oke Dia enggak download Berarti dia bisa Bisa lihat Lama 3 Sudah ada Dan bisa kita langsung Interaksi sama Olamanya Oke Tapi ini kita pakai Mode Mode Comment line Nah Web UI nya itu Memungkinkan kita berinteraksi Langsung sama si Olamanya lewat web Nanti Oke Harusnya web UI nya juga Langsung Udah jalan sih Sekarang Tapi kita coba Maka comment line dulu ya Kita kasih perintah-perintah Yang lucu-lucu Dan Dia punya keterbatasan Modelnya cuman 7 billion word Disitu Jadi terbatas sih Sebenarnya Tapi cukup buat Proof of concept aja Buat dia jalan Nah biasanya Kalau kita mainan Untuk lokal Kita perlu kasih konteks Tambahan Apa Informasi tambahan Untuk Ini udah Udah bisa kita pakai Ada kata-kata Send a message Misalnya Saya kasih Perintah gini Siapakah Presiden Indonesia Oke Dia nyari Saat ini Dia tahu Presiden Indonesia adalah Jokowi Dodo Jokowi Oke Iya Dilantik Tanggal berapa Segala macam Jadi bisa jawab sih Sebenarnya langsung Oke Karena ini adalah Jadi si Lama 3 itu Pengetahuannya Pengetahuan umum aja sih Tapi ini jadi bagus Buat sekolahan Jadi buat sekolah Itu jadi menarik Gitu ya Oke Ini saya lagi Mikir Saya akan masukin Ini Di Ini sih Apa sebenarnya Di Internet offline Server internet offline Jadi menarik soalnya Lucu Tapi dia Bodoh ya Jangan khawatir Dia tuh Blow on sih sebenarnya Bisa Halusinasi Coba Siapakah Pono Web Purbo Oke Ini Nanti saya kasih tau Salahnya dia dimana Pasti ada salah sih sebenarnya Seorang pakar Teknologi informasi Walaupun saya Gak suka disebut pakar Dan pendidikan Serta aktivis Sosial Indonesia Namanya Sangat Dikenal Di kalangan Masyarakat Indonesia Karena Perannya dalam Itu masih Mungkin Gak benar Walaupun saya Gak Gak terlalu suka Sebetulnya Di Indonesia Oke Nah ini Bisa salah nih dia Founder dari Nah ini Yesan Jurnalisme Ini Dependent Ngaco Ini kita Nyebutnya Halusinasi Pendiri Sekolah Tinggi Teknologi Surya Ngaco Lagi Halusinasi Lagi Dia juga Dikenal Sebagai Bapak Linus Indonesia Enggak juga Kayaknya Ya saya Maka Linus Pengembang Kualitasnya Memutuskan Untuk Pensiun Dari Dunia Bisnis Pada Pada Tahun Lebih Lebih Fokus Pada Kegiatan Penulisan Dan Mengajar Tentu Ngetiunasi Maka Ngetiunasi Salah Satu Sekolah Indonesia Paling populer Indonesia Sejak Kapan Jadi Banyak Ngetiunasi yang alinia pertama barang kiri, ya lumayan oke lah, tapi sisanya sih ngaco sih, kira-kira gitu jadi kita harus ngasih informasi ke dia ke si ulama tentang ini semua oke, maka kesempatan lain barangkali saya akan uji nyali bagaimana cara ngasih informasinya cara ngasih informasi yang paling gampang, ya kita masukin teks ke dia sih, sebenarnya gitu oke, sambil ini jalan coba saya akan akses ke website-nya dia 139 tadi ya portnya 8080 oke, nah ini ini adalah website-nya ulama ini ada OI itu apa, gak tau saya halo, ini kalau kita lihat mirip banget sama ini ya, sama chat GPT, padahal bukan ini yang open web UI itu kayak gini, open web UI kita bisa tulis disini sih siapa dimanakah coba IKN Ibu Kota Negara Indonesia kita bisa nanya, kayak gitu sih oh modelnya harus di select dulu ini ada select model saya harus select dulu saya cuma punya ulama 3 ajeng ini oke dia langsung nyari IKN itu ada dimana IKN atau emang gitu ya ngacau dia lagi berhalusinasi banget kayaknya Ibu Kota negara Indonesia deh Ibu Kota Ibu Kota merujuk pada ikanmu yang ada di Bogor kacau ya olamanya masih halusinasi ya jangan kotir jadi berhalusinasi dia masih karena informasinya belum dikita kasih sejak tahun 2002 semua negara yang terletak di Kijang ah ngacau banget lah meningkatkan efisiensi ala ilah ilah dia bisa ngacau banget lah ini kira-kira gitu ya tapi dia sudah bereaksi tinggal datanya kita benerin sih oke jadi kita bisa akses lewat komen lain kita bisa akses lewat web tinggal nanti kita belajar bagaimana membetulkan datanya supaya datanya sesuai dengan yang yang kita inginkan gitu nah untuk menurutkan data kayaknya ada beberapa cara salah satu yang cara yang paling gila adalah kita mengupdate modelnya tadi lama 3 nya kita update cuman itu berat banget kemarin Arifal bilang itu perlu GPU kenceng dan sebagainya jadi saya ngeri banget buat ngupdate lama 3 cara paling blown yang kedua adalah saya masukin semua text text yang dibutuhkan sebelum kita nanya cuman itu manual banget jadi itu yang sering saya kerjakan sih sebenarnya saya masukin semua text aja baru gue nanya jadi 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 dipinterin dulu terus kita tanya cuman itu kan bego caranya ya cara yang lain adalah kita install tool tambahan yang dimana tool itu kita bisa masukin text-text yang kita butuhin kemudian kalau ada user nanya dimasukin dulu ke tool itu dulu jadi ada query ada pertanyaan dari user masuk ke tool itu dia akan nambahin konteks dia akan nambahin informasi tambahan supaya si olamanya gak salah jawab nantinya kira-kira gitu tapi informasi tadi udah kita tambahin dulu sebelumnya gitu kira-kira kayak gitu yang terakhir ini untuk nambahin informasi tadi mereka sebutnya sering nyebutnya REC apa sih namanya reality augmented generatif generatif apa-apa gitu lupa singkatannya bener ya cuman reality augmented generatif kayak gitu-gitu nah kalau udah ditambahin REC itu REC ada beberapa tool yang bisa kita pakai buat REC intinya kita harus masukin dokumen tambahan nanti dimasukin ke Vector Database kemudian dia akan kalau ada query ada pertanyaan dari user dicari dulu dari Vector Database yang ada di REC dia akan nambahin konteks nanti bersama-sama dengan query dan ininya konteksnya kita masukin ke ulama supaya ulama kalau jawabnya nggak terlalu salah gitu kira-kira konsumkasinya teks yang kita masukin harus harus sesuai dengan kebutuhan kita sih kira-kira gitu ya oke jadi demikian udah jalan tekniknya nggak susah saya balikin lagi kesini tekniknya cuman URL download install ulama terus tinggal di run ini udah langsung jalan kita bisa pakai komen lain disini butuh waktu 10 menit di jaringan saya untuk download si model lama 3 nya kemudian kita install web user interface selesai beres saya tutup semua sekian terima kasih berharap bisa bermanfaat